Jika biasanya Kepala Daerah melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran, pelantikan akan dilakukan secara bersamaan dengan jumlah ratusan bahkan ribuan orang sekali lantik. Namun lain halnya dengan prinsip bupati dan juga wakil bupati merangin, di mana Alharis dan Masuri juga akan melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran, namun pelantikannya dilakukan secara terpisah. Terbukti kurun waktu sepekan terakhir setidaknya sudah enam kali dilakukan pelantikan. Di antaranya tiga kali pelantikan pejabat Eselon 3 dan 4, pelantikan Kepala Sekolah, pelantikan Eselon 2, dan pelantikan Direktur Perusahaan Air Minum Daerah atau Perumda. Dikatakan Alharis, dirinya dan wakil bupati Masuri tidak mau melakukan pelantikan secara serentak, karena hal tersebut dipastikan banyak pejabat yang tidak cocok jabatan dengan kemampuan. Oleh karena itu, pelantikan di lingkup Pemkap Merangin akan terus dilakukan secara maraton. Bahwa saya tidak mau melatih pejabat secara ramai-ramai jumlah jabatnya, tetapi tidak berbalik takus. Terkesan di situ bahwa banyak-banyak orang yang hanya itu pelantikan saya. Nah, ibu kita ingin melatih pejabat yang memang saya sudah cek, sudah verifikasi, sudah melihat fakta-fakta, sudah sangat berugit, beliau berbeda.